Ini sudah sekian lama kita proses, bukannya kita nggak mau tangan PKS, sudah 3 tahun lebih, 4 tahun PKS kita proses, tapi tetap saja ada pihak-pihak yang menjelit. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dorkan pemerintah kota Bekasi memang belum ditandatangani oleh Pemkot Bekasi, maka itu dirinya meminta Pemkot Bekasi untuk segera menandatangani PKS tersebut, sehingga ada sebuah komitmen bersama yang disepakati terkait pengelolaan Islamic Center. Pemkot Bekasi ini akan menjalankan kepemkot Bekasi dengan ikhlas penuh hati, sehingga kemaknaan termasuk, sehingga kemaknaan termasuk golongan yang dipuserta berjuang dalam membela agama Allah, berjuang dalam mengisi agama Allah, dan berjuang dalam membesarkan agama Allah, semoga Allah senantiasa beridoi setiap penjualan kamu. Perdana Timur untuk ke depannya tidak terlambang ke dalam pembelian ini? Pemkot Bekasi ini sudah sekian lama kita proses. Bukannya kita nggak mau tangan PKS, sudah tiga tahun lebih, empat tahun. PKS kita proses tapi tetap banyak. Ada pihaknya yang mendilai, mudah-mudahan itu selesai. Apa ke depannya? Tidak segera ditandatangani, namanya duduk, bareng-barengnya pasti ada win-win solution, tidak ada yang menang kalah, tidak ada. Perjalanan kerjasama kan ada aturannya, ada payung hukumnya, ada randasan yang melantasinya. Kita bakal ke situ saja ke PKS, hal-hal lain nanti akan mengikuti perjalanan kerjasama itu. Ya itu kan juga jelas tuh bahwa lahan ini kan lahannya tempot, itu kita sedang jelas. Tinggal bagaimana sinkronisasi aja, setelah kita 30 tahun mengeluarkan ini, kemudian ada kebiakan-kebiakan dakwah yang mengerjalan, saya kira aspek administratifnya yang perlu diselesaikan dengan baik, dan kita udah punya schedule seperti ini. Schedule, misalnya Jumat besok ini akan ada, timnya sudah terbentuk, tim di Semi Center sudah terbentuk, Kemudian kita juga besok Jumat ini akan marahkan, ada rapat lagi tim, kemudian kepada Pak PLT juga bisa untuk menemukan tinggal hal-hal teknis yang mesti disampaikan. Harapannya sendiri untuk Ketua Baru yang dilatihnya apa? Yang terpenting adalah, seperti disampaikan tadi Ketua Pembina, yang terpenting adalah bagaimana masjid yang terbang ala ini, yang belum jadi-jadi ini, itu bisa segera jadi. Target kami itu menjadi prioritas, menjadikan masjid ini sebagai kegiatan yang paling utama untuk kita tuntaskan. Itu, yang bukan berarti yang lain tidak penting, yang lain tetap kegiatan rutin, tapi fokus kita ke sini. Sampai jumpa ya. Salam sama Iwan.